Baik pemirsa dalam habar marunting kali ini kita awali dengan informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar penyeimbang di Kabupaten Kota Waringin Barat Dimana pasar penyeimbang di Kota Waringin Barat ini digelar di sejumlah lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan Dimana pada pasar penyeimbang ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjual paket sembako dengan harga cukup murah kepada masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar penyeimbang di Masjid Nurul Syajaroh Pasar Korindu Mendawai Kabupaten Kota Waringin Barat Kamis 13 April 2023 Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023 Atau Satu Syawal 1444 Hijriyah serta menekan laju inflasi daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah dari Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran Dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo menggelar kegiatan pasar murah Dan pasar penyeimbang yang dilaksanakan di Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah Di sela-sela kunjungan kerja mendampingi Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran meninjau pasar penyeimbang Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Astar Bonawati menyampaikan Penyelenggaraan kegiatan pasar penyeimbang di Pangkalan Bun dalam rangka penanggulangan inflasi yang rutin dilaksanakan setiap minggu Ivo Sugianto Sabran biasanya menjelang lebaran harga-harga bahan pokok melonjak maka dari itu Gubernur Kalimantan Tengah Beserta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hadir menyelenggarakan pasar penyeimbang Supaya masyarakat bisa tetap membeli bahan pokok dengan harga terjangkau dan murah Ivo berharap pasar penyeimbang ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri Selain memenuhi kebutuhan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan masyarakat Sebagaimana diketahui, sebanyak 6.000 paket sembako disiapkan pada kegiatan pasar penyeimbang Dengan harga per paketnya sebesar Rp150.000 Namun setelah disubsidi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, harga per paketnya dapat ditebus sebesar Rp20.000 Selain pasar murah, digelar pula pengobatan masal gratis Pada kegiatan tersebut, Ivo Segianto Sabran menyerahkan simbolis paket sembako kepada masyarakat di halaman masjid Nurul Syajaro Dilanjutkan dengan peninjauan pasar penyeimbang di Kelurahan Baru, Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan Kumai Hilir, Desa Kubu, serta Kelurahan Mendawai Seberang Tim Liputan SBTV